Nah gabungan tiga-tiganya inilah yang disebut orang yang bertorikoh. Gabungan tiga-tiga inilah yang disebut orang bertorikoh. Orang yang berjalan dengan sebuah metode. Nah terus yang ditanyakan apa tadi? Islam, iman, sama eh? Ehsan. Islam, iman, sama ehsan. Itu tiga hal yang terpisah tapi harus berjalan seiringan. Tiga hal yang terpisah tapi harus berjalan seiringan. Maksudnya berjalan seiringan bagaimana? Tidak mungkin seorang bisa dikatakan muslim kalau tidak mu'min. Kan harus iman sama Allah. Bagaimana syahadatnya bisa dikatakan syahadat kalau dia tidak percaya sama Allah? Bagaimana syahadatnya bisa dikatakan syahadat kalau tidak percaya surga dan neraka? Bagaimana syahadatnya dikatakan syahadat tidak percaya para ambia wal? Walmursalin, tidak bisa. Jadi Islam sama iman tidak bisa dibisah. Nah Islam itu apa? Islam itu ibadah fisik. Ibadah fisik itu islam. Iman itu apa? Ibadah hatinya. Qalbunya. Ya, Qalbunya. Tapi fisiknya Qalbu. Qalbu secara Fisik. Nah ini kalau tidak ada ehsan, yaudah. Jalannya ya biasa-biasa saja. Begitu ada ehsan, itu ibarat mobil pakai turbo dan nos. Ters. 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 Startnya sama. Ya. Ngegasnya sama? Sama. Tapi loncatnya? Beda. Ters. Ters. Hilang. Jadi, pakai tokan. Malah kebelakang tidak kelihatan. Yang satu ada turbo manasnya. Yang satu ya mesin stand, standar. Yang mesin standar tidak salah kok. Tidak salah. ngegas-segasnya, bahan bakar sama on the track, tapi ya kamu di Al-Quran itu iman harus ada amal soleh beriman dan amal soleh amal soleh itu apa? ya tadi kamu harus sahadat, kamu sholat, kamu puasa kamu zakat, kamu haji, itu amal amal soleh jadi Islam sama iman bisa dibisah enggak? enggak bisa, makanya orang yang mau tambah imannya itu harus tambah Islamnya maksud tambah Islamnya bagaimana? sholatnya tambah kenceng puasanya tambah bagus hajinya di jalan di jalankan, karena itu kalau orang yang amalnya nambah dikatakan imannya nambah, amalnya turun dikatakan imannya itu turun oke nah sekarang ada ehsan ini ehsan, ini sisi yang yang ditarak letakkan di belakang sebetulnya itu tempatnya di sepanjang perjalanan ya memang tempatnya di belakang tapi sebetulnya letaknya di sepanjang per perjalanan masih ingat yang saya sampaikan tadi? nomor satu ada apa? Islam kedua ada apa? iman setelah itu ada apa? ehsan bolehkah dipisah-pisah? enggak ketiganya jalan beri beriringan oke mana yang beriringan nomor satu? antara Islam sama i iman jadi kalau orang ngaku percaya sama Allah ya dia harus amal so soleh percaya surga neraka harus amal so soleh nah tapi ini kalau enggak ada nosnya sama apa turbonya jalannya kayak sibut ya kena angin dikit mundur lagi dia mudah terombang ambing maka perlu ehsan ini dari awal langkah sampai akhir langkah betul-betul merasa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga solatnya dia solat percaya Allah ada percaya kan Allah ada iman dia percaya surga neraka iman dia solat ini is Islam tapi kalau dia enggak merasa dilihat sama Allah berarti enggak nyambung sama Allah kosong solatnya ini solatnya kok kosong jalannya ya sibut mau maksimal harus belajar merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah gabungan tiga-tiganya inilah yang disebut orang yang bertoriqoh gabungan tiga-tiga inilah yang disebut orang bertori torikoh orang yang berjalan dengan sebuah metode my doctor terima kasih